Pertandingan eksibisi antara Indonesia All-Star melawan Dejon Jungwangjang Red Sparks di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta, Sabtu 20 April, sukses menyedot perhatian. Para penonton tampak antusias untuk menyaksikan aksi dari pevolik kenamaan Korea Selatan dan bintang Indonesia tersebut. Bahkan para penonton datang sejak siang demi mendapatkan tanda tangan dari para pemain Red Sparks yang merupakan tim papan atas di negeri Gingsek, termasuk Megawati Hangestri. Menarik banget, saya itu nonton dari awal Red Sparks, V-Leg dimulai ya, apalagi ada Megawati, saya nonton dari awal sampai terakhir mereka playoff sampai akhirnya gagal, abis itu nggak bisa final ya, sampai sekarang pun saya nonton terus itu, pokoknya keren banget deh. Red Sparks Indonesia bagus banget, apalagi sebagai fans Red Sparks nih biasanya cuma nonton di TV doang, bagus banget, apalagi kayak Megawati kan ada di Red Sparks, terus tentunya Indonesia juga dilirik oleh dunia kan, nah semoga dengan datang di Red Sparks Indonesia, VOLI Indonesia juga semakin dikenal dunia dan semoga Megawati itu juga karirnya makin legit lah. Seru sih, makin seru kayaknya, jadi ternyata peminat VOLI itu banyak juga gitu ya, ternyata rame banget gitu. Harapan untuk VOLI Indonesia, semoga kedepannya bisa lebih, apa ya, ke dalam kejuaraan bisa lebih dapetin banyak kejuaraan lagi, terus bisa lebih go internasional, terkenal gitu, apalagi kan dengan adanya Mbak Mega di Red Sparks kan VOLI Indonesia kan jadi lebih dilirik. Sebelumnya, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan LPDUK Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyebut, sebanyak 13 ribu tiket untuk Laga Indonesia All Star melawan Red Sparks, ludes terjual. Skuad Red Sparks tiba di tanah air sejak selasa 16 April. Meski hanya tampil di Laga Eksibisi, Red Sparks tetap membawa skuad inti mereka ke Indonesia, termasuk Yung Hesho, Pak Enjin, Pak Hemin, dan Giovana Milana. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara mewartakan.